Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam sesuatu bahasa memang ada belasan, mungkin puluhan ragam itu kita tak menampikan. Zabar pun ada 16 ragam bahasa. Tapi sekurang-kurangnya sekian banyak ragam itu dapat dikumpulkan pada dua kategori utama bagi saya. Satu ragam bahasa rasmi, satu ragam bahasa hal atau bahasa seharian. Dan itu berlaku bagi semua bahasa. Jadi dalam itu terperintah utamalah. Maknanya kalau kita bercakap tentang soal sebutan baku yang ditekankan lebih berada ragam bahasa formal dan bahasa rasmi. Tapi kita tidak sama-sama diberikan soal sebutan baku itu. Itu sahaja hari ini. Kalau saya balik ke Johor saya akan berlagak. Betul-betul bergarung Johor. Tapi dalam suasana yang rasmi, maka saya beralih ke satu untuk bahasa formal termasuk aspek sebutan yang sedikit berbeda. Tapi tidaklah. Tidak perlu mewakili bahasa seorang dari pelandaan asing. Mana masih lagi bahasa manusia di pelandaan bumi. Tidak perlu mewakili bahasa Melayu. Jadi bagi saya, ialah kadang-kadang mungkin timbul sedikit salah faham. Saya kira soal sebutan baku ini, banyak belikan soal itu sahajalah. Soal A di sukakataan terbuka. A dalam posisi saya tidak ada masalah. A pada sukakataan akhir terbuka itu sahaja. Bukan masalah pun. Tapi satu kontinu. Antara A dengan E dan sebagainya. Jadi A jadi sebutan itu pun bukan A yang terbuka luas. A yang menurut kudarat kita ya. Kepayaan kita memang A. Tidak seperti orang A seperti Indonesia ataupun A seperti orang Kedah. Tak sempat begitu. A yang kira-kira mewakili pokal itu. Bukan mesti A yang betul-betul terbuka luas. Dan asas mengapa A itu, kelainan A itu dipilih. Sebab kalau ada kes di Malaysia, paling tidak katalah selatan jatakan E ataupun sampai Selangor. Utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara, Perak. Dan di Taiping ke atas. Kalau orang Perak sempat Tiping. Di Taiping ke atas dan Taiping ke atas pun sudah masuk kelainan A. Campur lagi Sabah, Sarawak. Jadi artinya kelompok yang mendengar A itu lebih besar. Itu satu perintah. Kita dalam konteks bahasa rasmi, bahasa banal formal. Jadi kita art terbunyikan sedikit. Tapi tak perlu bergetar sangat macam orang Indonesia. Kalau awalan ber itu sempat dengan getaran cukup hebat. Dengar berusaha di muti bercakap. Macam ada pause pula lagi. Baru sama dengan kata dasar. Itu kita tidak akan mengikut cara orang Indonesia bercakap begitu. Dan Indonesia sebenarnya pun sangat bervariasi. Kalau orang Jawa, E selalu A, A jadi E juga. Malam jadi malam. Malam-malam. Sebagai contoh. Jadi itu kita tidak mungkin kita ikut. Jadi sebutan baku tidak ada kaitan dengan soal kita tidak tunduk pada Indonesia. Sampai saya pernah mengatakan kalau sebutan baku menyebabkan kita jadi orang Indonesia berarti Sampai Sain. Sampai Sain, Sampai Lawang dan sebagainya. Terpaksa menukarkan rakyat tak jadi orang Indonesia. Kerana Sampai Sain bukan saja dalam musik. Bicara kesadari pun baku. Agak saya kalau beliau mengikau pun baku. Jadi tak berarti pula beliau bertukar menjadi orang Indonesia. Dan lain. Kalau terletakkan Sampai Sain dengan arwah rendang. Yang masih hidup berkatakan. Halimu tak mungkin sama. Sebutan tak mungkin sama. Walaupun ada ciri-ciri sama. Bersama kita untuk jadikan apa yang terlukan di tengah dunia. Untuk jadikan apa yang terlukan di tengah dunia.